enggak enggak gue gue mbak aaah aku ini aku ini kenapa kok kepengen melok gue mesti liputan gue gak ke jalur ini gue kesamean poso-poso turu Cak, Cak lu ibadah kok turu itu leh yuk ibadah ibadah ada waktu nih ngonok itu sembahyang-sembahyang ngabuburit ya ngabuburit gue sholat ya sholat marih sholat turu gue kayak mana gue sholat mana kok turu mana akhirnya kan saya gak ngerti di dalam Kalimantan aku rame ini kayaknya 2 dolar itu padahal dari mahasiswa kan iya berarti kayak umumnya itu apa suasananya ya Allah kayaknya gak ada pandemi nah ini ini itu duduk malah luar biasa tapi aku tetap hati-hati ini jaringan Prima Dewi saksi yang dihasilkan acara itu mau liputan itu mau ngomong kayaknya gak ada pandemi ini tetap dieleng bahwa sekarang masih kita berada di tengah pandemi jadi 3M itu juga sampai lali aku gak ada yang mengurah sumur aku gak ada yang mengurah sumur aku gak ada yang menjual sawah aku gak apa membeli apa rumah yang bagus 3M nya itu cukup memakai masker mencuci tangan ambil menjaga jarak itu itu kalau memakai masker itu roto-roto SKB aku paham tapi tapi masalah menjaga jarak itu gak bisa dihindari cak nah ambil mencuci tangan ini gak ngerti ya kalau aku mau pakai hand sanitizer kan gak ngerti sih nah ini tetap jenisnya kata rio biasanya keruntulan itu tambah muka-muka yang berwenang juga masyarakat Jember sendiri aku sadar bahwa iki kita masih berada di tengah pandemi tapi masih ya di tengah pandemi kudu tetap happy salah si jini koyo iki ambek ngeteni bukoan komunitas musik iki ngumpul gak ngibur warga uko pengendara sing ngelewati dalan gajah mada jembar jare ketua KMDJ carot saklioni ngibur warga ambek ngedung takjil gratis iki poro musisi iki yokangen kangenan polae suwi gak manggung apa mane waya pandemi ngine iki plus gak tau manggung polae ga ono e even mangkane iku DWN 2 inisiatif ngobati kangen iku gak e coro main musik gambus bareng bareng nang pinggir dalan ambek ngeteni bukoan terlengkap baik assalamualaikum assalamualaikum selamat sore dan kawan-kawan semuanya kaum muslimin dan muslimat kami dari komunitas musik jandu jumber KMDJ saya carot sebagai ketua di KMDJ musik jumber ini hari ini adalah acara kita rutinitas ketahuan mas jadi KMDJ ini rutinitas ada kegiatan apa namanya sodako Ramadan yang selalu memberikan membagi-bagi kepada teman-teman sodara-sodara kita yang memerlukan 350 350 mudah-mudahan tahun depan akan lebih meningkat lebih baik lagi lebih kompan lagi teman-teman sehingga lebih banyak lagi sehingga lebih kusat lagi sehingga lebih kusat lagi tahun depan kemudian ada kita bagi sosial kemudian kita ke yang dikiatu dan sebagainya kemudian karena ini saya kita ini dari pelaku seni sehingga setiap adegan seperti ini juga ada hiburan musik yang dimaksudnya selami setiap tahun kita lakukan seperti itu saat otoro iku jari ketua Armullah Akbar poro musisi podo pengen berkaryamane koyok bian opo mane ake sing penghasilane toko main musik DWE arapare pandemi ikindang mari cekne konser iso diadak no mane koyok bian mempunyai visi yaitu dia pengadon bagi-bagi tajil untuk untuk masyarakat Jumbal gitu jadi Armullah ini terdiri dari 90 orang itu anggota tapi yang kebetulan yang berdumisili di kota Jumbal ini sekitar 50% yaitu 50 orang 50 orang iya 50 orang yang berdumisili di kota Jumbal kalau Jumbal DKA Cimbal 1 TV ngelapornya ada kayak ngerti 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 apa gak dikira gendeng ya ya beto gendengnya beto maksudnya aku wong mesti ngerti gendeng enggak tapi lagi jelas ini siji aku sangat salut satu bahwa ini masih di tengah pandem yang kedua ini nanggungi poso biasanya nanggungi jam-jam sepada lemes tapi melihat mereka teman-teman itu tetap semangat terus keteluh ngisi kegabutan seperti saya gabut terus yang kebapak kangen-kangenan kalau itu tidak ada pentas wah ini gara-gara covid ini sampai niru-niru seperti itu langsung apa di ngerti Taman Makam Pahlawan menghibur 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 sehingga ini orang nyekar kalau aku tidak tebak orang boleh bangun-bangun sehingga anak aku mau pas sehingga ini wah dalam raya orang aku tidak sehingga ini tapi kan biasanya aku jujur seperti itu iya tidak seperti itu teman-teman ya aku bantu maksudnya tidak kok tapi aku hanya untuk sekedar happy sambil menunggu berbuka puasa iya ini berita ini harus tidak berbuka biasa ini kalau ini akhir ini harus ada segmen kesimpulan kesimpulan ini biasanya ada berita-berita yang tidak berbuka tetapi berhubungi posuhan parian atau pantun khas Jawa Timur adalah sesuatu yang berhubungan dengan puasa atau bulan Ramadan atau raya ini bisa atau raya oke Cak Londo itu aku benang itu aku pita tidak ada dibuntar janur ini ini sampai saya saya keluarga saya sementara tidak usah mudik saja hmm wess tidak usah mudik ya tidak usah mudik saya mau masak jamur diparuti kelopok maksudnya enak dia ada jembung tiga selamatan oh iya iya gak tau sahur ya gak tau koso tapi emak bingung kelambi rioyuan iya iya maka nanti malah tidak usah mudah itu saya tidak yang tidak itu saya tidak oh iya sorry aku ini rioyuan tidak butuh kelambi anjar yang penting adalah shalat iya yang penting itu koso itu kok kok lio lio nih yang penting itu puasa nah iya wes ya iya ditutup dengan perayaan kemerdekaan karena berpuasa dengan sholat itu wes cukup ya iya 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 masuk masalah ini saya gak ada tanggapan tapi gak tukukan biarnya sampe teman merek wes kala ya wes dolur cukup sampai sampai ini wak dewe nganjani sampai nkb di no iki nangtaplak berita kopla berita nih tepak presenter ini kopla wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam taplak